I feel like I'm losing my mind Kabar baik datang untuk pelatih timnas Indonesia U22 yang baru saja membawa skuad Garuda meraih mendali emas SEA Games 2023 yakni Indra Shafri Kabarnya FIFA telah memilih direktur teknik PSSI Indra Shafri untuk menjadi salah satu peserta technical leadership diploma di Brazil dari total 25 peserta yang bakal menjalani kursus tersebut bersama direktur teknik federasi sepakbola di seluruh dunia Indra Shafri bakal menjalani program technical leadership diploma sebagai kloter pertama selama 18 bulan di kompleks pelatihan federasi sepakbola Brazil CBF di Rio de Janeiro Indra Shafri juga merasa terhormat dan beruntung jika dirinya telah terpilih menjadi salah satu perwakilan peserta yang mengikuti program tersebut Saya merasa terhormat dan beruntung bisa mengikuti kursus yang luar biasa ini melalui perwakilan di sana Kami belajar tentang kepemimpinan, bagaimana membuat rencana strategis berdasarkan budaya kita dan menciptakan identitas sepakbola nasional kata Indra Shafri di situs resmi PSSI Sementara Direktur Pengembangan Sepakbola Global FIFA, Stephen Martens menyambut baik kehadiran Indra Shafri ke dalam program prestisius badan sepakbola dunia Ia menyatakan sosok Direktur Teknik dalam Federasi adalah ujung tombak dalam realisasi setiap program Kami dengan senang hati menyambut Indra ke Technical Leadership Diploma yang baru Peran Technical Leader sangat penting untuk masa depan sepakbola dan kami percaya harus mendapat pengakuan yang lebih besar kata Martens Menurut Stephen Martens, keberhasilan implementasi program itu bergantung pada kepemimpinan Direktur Teknik Ia juga ingin mengembangkan dan bekerja sama dengan Direktur Teknik untuk membantu mereka menjadi yang terbaik dan sebagai hasilnya membantu pengembangan Sebagai informasi tambahan Timnas Indonesia U22 dibanjiri pujian oleh netizen Kamboja setelah berhasil meraih mendali emas di SEA Games 2023 Dalam mengunggahan media Kamboja CPS Sports, warganet asal Kamboja mengirim ucapan selamat kepada wakil merah putih yang tampil apik pada SEA Games 2023 Kamboja Mereka menyoroti kegembilangan Indonesia di dua cabur populer Kamboja sepakbola dan volley Mengapa Indonesia begitu kuat? Tanpa minuman alkohol, menghormati agama, pendidikan yang kuat dan nasionalisme Selamat untuk Indonesia setelah meraih medali emas baik di bola volley maupun sepakbola tulis CPS Sports Demikian kabar terbaru hari ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton!